Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Muhammad Ridayat Kali ini saya akan menjelaskan konfigurasi .jp server Dalam topologi ini Saya akan menjelaskan alamat IP di interface jp server Tentu untuk mendapatkan alamat IP Mengubah alamat IP yang Anda dapat menjadi static Mengubah alamat IP yang mendapatkan alamat IP yang mendapatkan Login Winbox dengan mengubah alamat IP dan klik Connect Sebelum konfigurasi, klik Interface yang Anda gunakan Interface-Field Ini kali saya menggunakan interface-Adher2 Dan selanjutnya, menambah alamat IP untuk interface adder2. Tab alamat IP address adder1.10.10.10.1.24 interface adder2. Dan menambah. Kemudian, menambah alamat IP address adder2. Dan selanjutnya, menambah alamat IP address adder1.10.10.10.1.24 interface adder2. Dan selanjutnya, menambah alamat IP address adder2. Setup, dan klik Enter. DGP server interface adder2.10.10.10.10.10.10.10.2. Dan gateway for JAPN network. Ini adalah IP address. Just klik. Dan klik Enter. Address to give out. 10.10.10.10.10.10.10.12. 11.10.10.20.10.1. Jadi jami pake Enter. lebar server, kemudian server illegal lalu google Ic.ex.ex.ex lalu selanjutnya Lalu selanjutnya 10 minit Dan klik Lalu Kemudian kita lihat IP dhp server gede Type IP dhp server gede dan anda kejadian gede IP dijp server interface ether2, dan kemudian cek IP address dijp request klien dengan menggunakan untuk mendapatkan IP address, klik open network dan internet setting, dan change adapter setting, internet, network, properties, dan klik your course obtain and IP address automatic, dan klik ok, dan you are disabled, dan enable interface, dan klik status, details, dan ini adalah IP address, client 10.10.10.254, dan subnet mask address 24, default gateway 10.10.10.254, ini adalah IP address interface 2 di router, dan klik open, dan klik again, winbox, dan re-connect, dan you are checked, IP dijp server list print, dan ini adalah IP address list 10.10.10.204, dan klik enter 54 dynamic, change IP dynamic to IP static, type IP dljp server list, make static, dan klik enter, number 0, dan klik enter, klik type IP DLGP Server List, Edit, Value Name, Address, dan nomor 0. Dan kita pilih perubahan IP 254.10. Dan klik Ctrl O untuk Save & Quit. Dan kita pilih perubahan IP DLGP Server List. Dan kita pilih perubahan IP 10.10.10.2.254 hingga 10.10.10.10. Dan kita pilih perubahan IP di klien. Sebelum kita pilih perubahan, klik Disable. Dan klik Enable. Dan klik Status. Detail. Dan IPO Dash. In Client. Dan kita pilih perubahan IP DLGP Server. 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 Dan terima kasih.